Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Mak Saufa Alhamdulillah di kesempatan kali ini Mak Saufa mau mengajak bunda-bunda semua ya Karena Masya Allah tabarokallah hari ini tuh udah Tanggal 26 gitu Kita sudah di ujung bulan Maret ya Kita itu udah mau gajian lagi di bulan April Nah sebelum gajian disini Mak Saufa mau mengajak bunda-bunda semua Untuk membuat budgeting Nah semoga vlog emak kali ini tuh Bisa menginspirasi bunda-bunda semua ya Dan juga bisa bermanfaat Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel Mak Saufa Mak ucapkan banyak terima kasih Dan untuk yang baru bergabung Mak ucapkan selamat datang Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya Terima kasih Nah disini Mak Saufa itu Membuat budgeting bukan berarti untuk mengajak bunda semua untuk berpusing-pusing ria Tapi minimal disini Apalagi insya Allah di bulan April ini Insya Allah ya bagi bunda-bunda yang Istilahnya mau pulang kampung Atau istilahnya mau Merayakan idul fitri di kampung halaman Seperti itu Jadi Mak Saufa disini Ngajak untuk bunda-bunda semua Supaya keuangan kita itu benar-benar tertata gitu ya Bukannya mengajak untuk hitung-hitungan Bukan sih Tapi minimal Supaya keuangan kita itu aman gitu ya bunda Dan supaya rejeki dari Allah Yang sudah Allah ditipkan kepada kita itu Bisa bermanfaat kayak gitu Jadi di bulan April ini Insya Allah Kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri Baru puasa beberapa hari aja Kita udah ini ya Mikirin idul fitri Bukan begitu ya maksudnya ya bunda ya Jadi ini tuh hanya sekedar untuk Istilahnya kisih-kisih Keuangan kita nanti tuh bakal seperti apa gitu Jadi dalam penggunaannya Kita bisa sedikit mengerem gitu ya bunda ya Supaya keuangan kita itu aman Jadi jangan salah fokus ya bunda ya Tetap di bulan Ramadan ini Sebaik-baiknya kita fokus kepada ibadah Tapi disini Tetap ya mengelola keuangan Bukan berarti untuk kita fokusin Untuk ngatur duit mulu Enggak sih Tapi supaya Keuangan kita itu tetap aman Jadi kita itu Enggak ada was-was soal keuangan Dan ibadah kita itu bisa Lebih husuk lagi tentunya gitu ya bund Untuk penghasilan Disini mak saufa Pak suami itu penghasilannya 4.400.000 Selanjutnya pak suami juga Pasti ada lemburan ya Karena pak suami itu seorang supir ya Insya Allah pasti punya lemburan Nah untuk lemburannya itu Emak akan tabungkan untuk logam mulia Nah selanjutnya Insya Allah Untuk bulan April ini Hanya budgeting untuk 20 hari saja Selanjutnya Emak akan di kampung halaman gitu ya Insya Allah semoga kita senantiasa Diberi kesehatan ya Amin Allahumma amin Diberi umur panjang Sehingga bisa Menjalankan ibadah Dan hari raya Di kampung halaman nanti Nah untuk kewajiban tetap sama ya Mak saufa kewajibannya belum nambah Alhamdulillah Untuk kewajiban itu seperti Ada cicilan Ada listrik Ada PDAM Ada lingkungan Ada SPP Dan juga ada wifi Nah untuk kewajiban disini Sebaiknya setelah menerima gaji itu Langsung aja dibayar-bayarkan ya Secara disini itu sudah ada Kayak Aplikasi-aplikasi yang membantu Pembayaran ya Jadi sekarang itu udah Gak ada yang namanya Ngantri-ngantri lagi ya Untuk bunda-bunda yang masih ngantri Ini bisa Ikutin tips emak ya Jadi kita Sekarang itu ada aplikasi Untuk pembayaran-pembayaran Kayak untuk bayar rumah Atau untuk bayar listrik Bayar PDAM Sekarang itu ada banyak banget Jadi kita bisa transfer Ke virtual akunnya Terus kita bisa langsung aja Ke aplikasinya Dan segera dibayar-bayarkan Insya Allah Akan terhindar dari yang namanya Terlat Atau denda-denda gitu Nah selanjutnya Untuk pembayaran yang di deket-deket rumah Ya segera aja dibayar-bayarkan ya Kayak untuk bayar sampah Terus bayar istilahnya keamanan Dan lain sebagainya Nah selanjutnya Untuk kebutuhan Ya mak ulang lagi disini Itu hanya ada 20 hari ya Maksudnya 20 hari disini Ada 20 hari di Cikarang Nah insya Allah Rencana pulang kampung itu Kalau gak tanggal 19-nya gitu ya bun Ya insya Allah Nah untuk bulanan disini Ada beras Ada sembako Dan ada gas Dan juga air Untuk beras disini Masih Rp150.000 Karena mengalami kenaikan ya harga beras ya Di Cikarang ini Sudah makin lama makin naik ya harganya ya Gimana nih Kalau di tempat bunda-bunda semua Makin naik enggak Soalnya mungkin Karena musim juga ya bunda ya Jadi Ada beberapa tempat yang mengalami gagal panen Ya sehingga Istilahnya Menyebabkan harga beras itu Meningkat gitu Nah untuk beras Rp150.000 Untuk sembako ini Rp200.000 Terus untuk gas dan juga airnya Rp100.000 Nah untuk mingguan disini itu Seminggunya Rp100.000 Yaitu untuk setok protein dan juga setok bumbu Nah 3 minggu aja jadi Rp300.000 Selanjutnya untuk hariannya Seharinya Rp20.000 Sehingga ada 20 hari yaitu Rp400.000 Nah disini Sengaja banget ya Emak Saufa memang benar Untuk pengeluaran-pengeluaran itu Tetap emak sederhanakan Kenapa? Karena Untuk bulan selanjutnya ya Disini ada bulan April, Mei, Juni, Juli itu Pengeluaran emak itu masih ada banyak banget Ya kalau emak boleh sebutkan ya Ada untuk Kenaikan kelasnya si kakak tantri Jadi butuh untuk daftar ulang Selanjutnya ada untuk Mencari sekolahnya si kakak Saufa Pastinya butuh kayak Pokoknya akomodasi dan lain sebagainya Terus belum dia perpisahan juga Nanti juga pasti ada yang namanya Apa sih lepas penat gitu ya Kayak study tour gitu ya Lebih jelas ya gitu Jadi Pengeluaran tetap emak sederhanakan Sebisa mungkin tabungan logam mulia Tetap ada gitu Jadi untuk kebutuhan disini Emak total adalah Rp1.150.000 Itu kurang lebihnya Nah selanjutnya Untuk keluarga disini Ada untuk pak suami Yaitu untuk ongkosnya tiap minggu Dan disini Ada 3 minggu Jadi Rp450.000 Terus selanjutnya Ada kakak Saufa Itu ada untuk ongkosnya Juga Rp200.000 Untuk kakak tantri Juga Rp100.000 Jadi totalnya adalah Rp750.000 Nah jadi Memang kakak Saufa ini kan Udah kelas 3 ya Jadi Sebenernya udah dimulai Dari bulan kemarin Itu udah ada yang namanya Ujian praktek Ujian praktek gitu Kayak Praktek memasak Praktek Ya apa aja lah pokoknya Dan itu tuh pasti butuh biaya ya Butuh kayak Urunan Patungan kayak gitu Bikin kelompok-kelompok gitu Jadi Disini Sengaja Nanti ada yang Emak hematin gitu Jadi Sisa-sisa uang disini Sebenernya Emak gunakan Untuk kebutuhan-kebutuhan Tak terduga seperti itu ya Nah selanjutnya Disini Akan emak total Semua pengeluaran Mulai dari Kewajiban Rp1.600.000 Untuk Pengeluaran kebutuhan Yaitu Rp1.150.000 Dan juga untuk keluarga Disini Rp750.000 Jadi Total semua adalah Rp3.500.000 Kurang lebihnya Selain ada Kebutuhan-kebutuhan Yang udah tercatat Disini Yang udah emak catat ini Artinya kebutuhan Yang sudah pasti keluar ya Nah selanjutnya Emak tambahkan juga Karena ada Kebutuhan bayi ya Ada untuk pempes Dan juga untuk minyak telon Jadi untuk bayi itu Emak Hanya beli Untuk pempes Dan juga minyak telon Aja ya bunda ya Disini Habisnya kurang lebih Rp100.000.000 Dana cadangan gitu ya Rp150.000 Jadi Dana cadangan disini Selain untuk buka bersama Untuk Buka bersama keluarga Terus Ada juga untuk Kebutuhan darurat juga ya Rp150.000 Nah jadi Untuk kebutuhan Tak terduganya disini Rp250.000 Jadi Totalnya Dari Rp3.500.000 Ditambah Rp250.000 Sehingga Totalnya adalah Rp3.750.000 Nah selanjutnya disini Mak Saufa juga akan Membahas tentang Pulang kampung Nah insyaallah Mak Saufa akan pulang kampung Ke Madiun ya Alhamdulillah Pak suami juga Orang Madiun asli Jadi Kita sama-sama Ke Madiun aja gitu Satu tujuan aja Nah disini Emak akan kasih Kisih-kisihnya aja ya Disini Bisa lebih bisa kurang ya Artinya Kisih-kisih ini Supaya Minimal kita bisa Istilahnya Perencanaan gitu loh Bun ya Jadi Minimal kita Nggak kebablasan Banget gitu Jadi Mudah-mudahan Disini Bisa diambil Positifnya aja Jangan diambil Negatifnya ya Pokoknya Kalau ada kurang-kurang Ada negatif-negatifnya Gitu Silahkan Dibuang jauh-jauh aja Jadi diambil Hikmah positifnya aja Nah untuk ongkos Disini Mak Saufa butuh Untuk bensin Satu juta Dan untuk Bayar tolnya Satu juta dua ratus Ini udah pulang pergi ya Bunda ya Jadi Dua juta dua ratus Selanjutnya Mak juga Ada untuk Baju lebaran Anak-anak Disini Mak sisihkan Lima ratus ribu Kurang lebih Nah Baju lebaran disini Untuk anak-anak dulu Nah seumpama ada sisa Barulah untuk emak Atau untuk pak suami Nah karena Alhamdulillah Untuk pak suami Dan juga emak Saufa ini Emang Ada baju khusus lebaran Yang dipakainya itu Hanya khusus Pas lebaran aja Jadi Kalau untuk orang tua Disini sih Kalau ada sisa aja ya Kalau gak ada ya Sudah gak apa-apa Karena Alhamdulillah itu Masih ada Mungkin khusus lebaran juga ada Baju koko Khususus lebaran juga ada Nah selanjutnya Untuk konsumsi Di kampung halaman Kurang lebih 10 hari Disini Mak anggarkan Lima ratus ribu Jadi Kurang lebih seharinya Lima ratus ribu Atau kalau disana bisa Istilahnya kan Pasti kalau Mak masak kan Gak untuk sendiri ya Jadi untuk Bareng-bareng gitu Selanjutnya Untuk orang tua Dan juga mertua Ya disini Pokoknya orang tua itu Semua orang tua Orang tua emak Dan juga orang tua pak suami Yaitu Satu juta rupiah Nah untuk Angpo Keponakan-keponakan Ini totalnya adalah Lima ratus ribu rupiah Ini kurang lebih Dan total untuk pulang kampung Disini Empat juta Tujuh ratus ribu rupiah Nah selanjutnya Mak juga Sisihkan untuk Zakat Ya Zakat disini Untuk tujuh orang Ya anak emak lima Dan juga Suami Dan juga emak Jadi Tujuh kali Tiga puluh lima ribu rupiah Ya kurang lebih Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah Nah mak saufa juga ada Pengeluaran untuk vidya Ya gak tau nanti Berapa hari Emak bolongnya Dan vidya ini Kalau bisa sih Ya Kalau Kalau bisa sih Bukan dibayar Berbentuk uang ya bun Ya jadi Lebih baik itu Satu porsi makanan Nah jadi Mungkin akan Mealokasikan Untuk Buka bersama Bukanya Orang yang membutuhkan Kayak gitu Ya kurang lebih Kayak gitu lah bunda ya Jadi total disini Adalah Empat juta Tujuh ratus ribu rupiah Untuk Pengeluaran pas pulang kampungnya Ditambah Untuk zakatnya Dua ratus empat puluh lima ribu Ya total lebih Totalnya itu Lima jutaan gitu Jadi total Untuk pengeluaran Disini adalah Lima jutaan gitu ya Kurang lebih Nah selanjutnya Untuk pemasukannya itu Insya Allah Tanggal sepuluhan gitu Insya Allah Dapet THR Satu bulan gaji Yaitu Empat juta empat ratus Ditambah Sisa Sisa ini ya Budgeting April itu Masih ada Six ratus lima puluh ribu Ya bunda ya Jadi Untuk Pemasukannya Kurang lebih ada Lima juta Lima puluh ribu Dan pengeluarannya juga Empat juta Sembilan ratus Empat puluh lima ribu Ya kurang lebih Seperti itu Disini masih ada Sisa Seratus ribuan ya Kurang lebih Mudah-mudahan sih Dengan dikelola seperti ini tuh Penghasilan kita akan cukup Untuk pulang kampung Dan juga untuk mencukupi kebutuhan Selama Bulan April ke depan Nah demikianlah vlog dari emak Semoga bisa Menginspirasi bunda-bunda semua Dan juga bisa Bermanfaat Jadi mohon maaf Apabila Ma'asaufa ada salah-salah kata Mudah-mudahan Diambil baiknya Dibuang buruknya Dan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih